Jadi begini mengenai da'wah dalam musik Itu sampai-sampai sebuah universitas di Amerika Pittsburgh University Itu apanya profesornya Prof. Andrew Wentrop Prof. Andrew Wentrop Mengundang saya, dia buat acara Judulnya sangat bombastis International Conference on Islam And Popular Culture in Indonesia and Malaysia Jadi dia bikin satu tema, satu pertemuan Dengan judul International Conference on Islam And Popular Culture In Indonesia and Malaysia Jadi ternyata Pittsburgh University kepingin tahu Sejauh mana efektivitas musik dalam da'wah Da'wah dalam musik, ini yang mereka ingin tahu Maka tahun berapa itu? 2008 2008 Ya, diundanglah saya dan Soneta Group ke sana Mengenai sebuah penampilan di kampus Pittsburgh Disaksikan oleh, ya, simvitas akademika Jadi saya tampilkan lagu-lagu Soneta yang bernuansa Ya, ya, da'wah sosial Nah Dia ingin tahu Apakah musik itu bisa Da'wah dalam musik itu bisa efektif Sejauh mana efektivitas itu Maka kita buat paper lah Ya, paper saya berjudul Music is a medium For information, communication, education, unity, even preach Da'wah Nah, di dalam Apa namanya Paper saya Saya tulis sebuah itu Satu Maaf Satu testimoni Dari Seorang dosen Dosen bahasa Inggris dari Erlangga Yusuf Erlangga, Surabaya Iya Untuk menunjukkan bahwa da'wah dalam musik ternyata efektif Gitu Jadi waktu itu Saya ceritakan dalam paper itu Ketika saya Isoma Istirahat sholat makan Dalam pembuatan film Menggapai Matahari Di kota Surabaya Datanglah seseorang Yang perlente gitu Orangnya tampan Mukanya muka Oriental gitu Saya duduk di restoran di pojok Dia kayak mencari-cari seseorang gitu Masuk ke restoran Iya Begitu sampai dengan saya Ayo, rohirama Seseorang Yes, I am Langsung saya berdiri Dia peluk saya Tasnya ditaruh You are my teacher Iya Saya bilang How can you say it like that? Silahkan-silahkan duduklah Ngobrol gitu Kenapa Anda bisa bilang Saya itu guru Anda Ternyata dia bilang begini Bang Haji Itu ternyata Seluruh perjalanan hidup saya Terinspirasi dari lagu-lagu Anda Subhanallah Subhanallah Terinspirasi dari lagu-lagu Anda Semangat saya Belajar Pokoknya Semua kelakuan saya Terinspirasi dari lagu-lagu Anda Sampai saya bilang kepada Teman-teman dosen di Erlangga Anda harus dengar soneta Kalian harus dengar soneta Nah ini Saya kaget banget Apa segitunya Nah ini saya buka di paper saya Di Pittsburgh Dan memang Setelah saya observasi Forza Fans of Roma dan Soneta Banyak membuat kesaksian-kesaksian Tesimone-tesimone Dulu saya tukang main judi Dengar lagu judi berhenti Lagu membuat saya SMA Saya dulu tukang mabuk Dengar lagu mirasan tiga Saya berhenti Saya nutik Kurang ajar sama orang tua Dengar lagu keramat Saya hormati orang tua saya Masing-masing Bahkan ada yang Saya dulu non-muslim Dengan lagu-lagu saya muslim Mu'ala Subhanallah Subhanallah Sama Subhanallah Ternyata Begitulah Efektivitas Da'wah Dalam musik Makanya Yang saya Tidak terpikir Amerika Negara yang kuat Negara sekuler Katakanlah Negara liberal Kok mau bikin Sebuah acara Berskala internasional Dan tentang Islam International Conference on Islam Luar biasa Saya pikir Subhanallah Ternyata Oleh karena itu Ketika Sebelum ke Amerika Kan saya pernah ke Jepang Dalam rangka WOMED World Music and Dance Di Yokohama dan Tokyo Itu WOMED ini World Music and Dance Sebuah acara yang keliling dunia Nanti ada di Inggris Ada di Mana Ada di mana Saat itu Tidak di Di Jepang Saya diminta Sebagai duta dari Indonesia Bawa alas Sonetan Ketika Ada dua pertunjukan Di Yokohama dan Tokyo Ketika di Tokyo Setelah selesai saya Perform Ada seorang rektor Universitas of Tokyo Bertanya kepada saya Kira-kira isinya Kenapa Lagu-lagu Anda Saya lihat Nuansanya itu Social Social Religi and Politik Politik and Religi Di situ Saya menjawab Yang sekarang Menjadi motto saya Bukan sekarang Menjadi motto Yang sekarang Saya tulis motto itu Di studio Saya jawab Music Is not just For fun But it has A responsibility To God And human beings Music Is not just For fun But it has A responsibility To Allah And human beings Nah itu Yang saya jawab Yang itu Sekarang Saya abadikan Kalimat itu Di studio belakang Nah Astagfirullahalajim Astagfirullahalajim Maka Sonata sebagai The Voice of Muslim Dimana komitmen kita Tahun ketika Sonata Diri tahun Tahun 70 Diri kan tahun 70 Pada tahun 73 Jelasnya 13 Oktober 73 Saya deklarasikan Sonata sebagai The Voice of Muslim Nah ternyata Ini Diizimkan oleh Allah Dikabulkan oleh Allah Sehingga Ternyata Da'wah dalam Musik itu Efektif Efektif Keraikara Vigit Vigit